Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Pada sore hari ini Saya akan memperlihatkan kandang marmut Peliharaan saya teman-teman Jadi kalau mungkin ada sebagian juga teman-teman Di luar sana yang ingin tahu Kandang marmut hias manawari itu sendiri seperti apa Maka sore hari ini Saya akan memperlihatkan teman-teman Nah ini ada juga Burung lobet ya teman-teman Dia lagi tidur Ini lobet saya ini Saya kasih makan beras sama jagung teman-teman Dikarenakan kehabisan pakan Sekarang kemarin saya cari Pakan lobet itu Di daerah sini itu masih habis semuanya Maka dari itu untuk sementara ini Saya kasih makan beras sama jagung Gak apa-apa, agak loyo sih Dikasih makan kayak gitu, kayak kurang semangat Begitulah lobet saya ini Biar sudah Jadi untuk kandang Marmut peliharaan saya itu seperti ini ya teman-teman Modelnya seperti ini Ini kotak teman-teman Kayak huruf U Ini kosong Karena memang masih belum ada isinya Untuk marmutnya masih belum ada Makanya untuk sementara ini Saya gunakan untuk isi Pakan marmut Atau rumput-rumput teman-teman Lanjut kita langsung ke sebelah sini teman-teman Jadi untuk kotak yang pertama ini Itu ada marmut jenis California Kalifornia itu sendiri Ya modelnya seperti ini teman-teman Ya gak terlalu bagus Mungkin ya masih banyak lah teman-teman Yang punya jenis California Yang kualitasnya lebih bagus Modelnya seperti ini Untuk yang belakang itu betina ya teman-teman Yang depan agak kehitam-hitaman Ini itu jantan Lumayan untuk telinya nganya sendiri Itu juga udah bagus menurut saya Enggak jentar-jentar begitu Enggak masalah Ini hamil ya semoga aja Nanti bisa Manak dan bisa berkembang Lebih banyak lagi Amin Sementara ini kalif saya itu Dua saja ya teman-teman ya Untuk yang sebelahnya Ini ada jenis marmut Yang hitam putih itu jantan teman-teman Ini jenisnya silky ya Jenisnya silky besar teman-teman Untuk yang putih Ini jenis koronet Hamil juga Mak-mak ini lumayan Muka aja nanti Untuk anaknya juga Banyak ya Untuk yang Coklat putih ini juga Betina teman-teman Jenis koronet Dia untuk perutnya Menurut saya paling besar sendiri Mantap ini Mamak-mamak marmut Gayanya Dia takut teman-teman Padahal Keluang yang boleh Lanjut kita ke Sebelah yang sini Ya teman-teman ya Sebelah sini ini Jenisnya juga sama Seperti yang sebelumnya Yaitu koronet Teman-teman Jadi ini Yang kecil-kecil ini Itu anakan Dari yang Sebelah sini tadi Mak-mak yang sebelah sana tadi Teman-teman Untuk yang ini jantan Warna Soekrat putih ini Model-modelnya Ya kayak gini teman-teman Agak nyolot ya Nah yang sebelah sini Ini gak tahu Ini jenisnya apa Kalau gak Peruvian Ya abis ini ya teman-teman Karena memang untuk Bulunya itu agak Berantakan gitu kan Banyak unyeng-unyengnya Lanjut sebelah sini Ini ada juga Ini marmut jenis Koronet ya teman-teman Koronet Warnanya itu Albino Mata merah Atau white Ini kecil Ini sama Anakan dari yang Koronet yang putih besar Tadi teman-teman Untuk ini jantan Yang sebelah sini Yang besar ini jantan Modelnya gampang Ngawinan itu Yang jantan ini Ya seperti ini ya Teman-teman Rambut-rambut yang sebelihara Untuk jenisnya Ya itu-itu saja Lanjut yang sebelah sini Ini ada juga jenis Campur ya teman-teman Ada Silky Ini silky betina Teman-teman Paling bagus Paling Yang saya sukai Ini ya Untuk telinganya sendiri Itu juga bagus Untuk Geser Untuk Apa namanya Hidungnya sendiri Itu juga Lumayan bagus ya teman-teman Mantap banget ini Ini hamil Ini hamil juga teman-teman Kalau yang Hitam ini Ini peruvian ya Jantan ini Jantan yang belakangnya itu Silky Cuman Kalau dilihat dari telinganya sih Kualitasnya kurang ya Tapi yang gak apa-apa lah Untuk sebelahnya Ini saya punya jenis Amerikan ya teman-teman ya Amerikan Hamil juga Itu yang Betinanya yang kecil Untuk yang besar Itu yang warna merah Itu jantanya teman-teman Untuk Telinganya sendiri juga bagus Ya semoga aja Untuk marmut Marmut yang Saya pelihara ini Bisa berkembang Lebih banyak lagi Bisa Nanti bisa saya Videokan lagi Buat teman-teman Buat Tambah-tambah Wawasan Oh ternyata Ini jenis marmut yang Apa Bagus Atau Gimana dan sebagainya Bisa nambah-nambah Atau yang jelek Gak apa-apa Begitu ya teman-teman ya Inilah beberapa Marmut Hias peliharaan saya Sebelah sini Saya pelihara juga Ini Kelinci ya teman-teman ya Kelinci Dua Yang sebelumnya Saya pelihara itu Empat Cuman yang dua Itu kan mati Dikarenakan Saya pernah Itu sebelumnya Karena disini Itu banyak tikusnya Begitu makanya Saya taruh Racun tikus itu Di bawah sini Malah Ternyata itu Yang jantan itu Bisa lompat keluar Kemungkinan makan Makanya pas Pagi-pagi saya cariin Itu ternyata Sudah kaku teman-teman Begitu ya Di samping situ Ini ada Gebun jambu Teman-teman Jadi Kalau mungkin Teman-teman sendiri Pengen main kesini Pengen lihat Marmut peliharaan saya Ataupun Pengen silaturahmi Bisa langsung saja Kesini Nanti saya kasih Jambu teman-teman Teman-teman bisa langsung Petik saja Jambu-jambu kristal Yang ada disitu Begitu ya Untuk alamat saya itu Ada di Pravi SP3 Manwari ya Teman-teman ya Eh kok Pravi SP3 Pravi SP2 Manwari Koncotani Begitu teman-teman Mungkin Itu saja ya Apa namanya Ya Mungkin itu saja Yang bisa saya Bagikan ke teman-teman Semuanya Semoga Teman-teman semuanya Yang pelihara marmut Lokal Ataupun jenis Hias pun Bisa berkembang Lebih banyak lagi Terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah nonton video saya Semoga Apa yang Bisa saya Bagikan ini tadi Sedikit banyak Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sekian Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh